assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello bosku hari ini kita buat nama hlc motor ini sekarang tidak dapat dihidupkan ataupun tidak dapat start akibat motor ini hilang compression ataupun compression bocor ciri ciri compression ini bocor kamu boleh tengok dari kickstart kickstart kamu rasa lembut ataupun terasa kosong bila kamu mendapatkan motor kamu tiba rasa loss ataupun terasa lembut dan motor kamu tidak dapat dihidupkan itu masalahnya ialah loss compression kamu kena buka bagian head dan bagian block sebab punca motor ini loss compression dia banyak punca maksudnya seal pun boleh jadi punca seal lepap itu dan lepap itu boleh menjadi punca bila dia bingkuk dan piston itu boleh jadi penyebab juga bila piston itu bocor ataupun pecah ataupun melucur itu semua penyebab dia lah bila kita mendapatkan bila kita mendapatkan compression jadi kamu kena cek betul-betul ya kamu kena cek bagian block dan bagian head oke sekarang ini kita sudah bongkar bagian head dan bagian block dan kita sudah dapat tahu masalah utama motor ini loss compression yalah piston dia melecur mungkin di luar sana yang bertanya apa punca piston yang melecur oke piston ini melecur mungkin diakibatkan isu engine dia terlalu panas tambah lagi motor ini sebelum kita buat lagi motor ini memang ada masalah lain lagi masalah itu ialah dia punya air coolant itu selalu cepat habis ya tapi dia bukan air coolant itu masuk dalam engine dia tidak masuk dalam engine cuma dia punya coolant itu pandai berkurang ya dan motor ini kadang susah dihidupkan dan bila kadang dihidupkan motor ini pandai mengeluarkan air air coolant dalam sepaktulah ya bila dibuka sepaktulah dia akan keluar ke percikan air coolant dan bila kamu mendapatkan ciri-ciri motor kamu sama seperti motor ini alami kamu boleh buka bagian head kamu kemungkinan besar kamu punya gasket itu sudah terbakar ya sudah bocor jadi itu yang menyebabkan motor kamu itu pandai habis kamu punya air coolant ya jadi motor ini sekarang mendapati masalah begitu juga dan itulah menyebabkan piston dia itu melecur sebab dia punya engine terlalu panas akibat air coolant itu pandai kering ya jadi secara otomatik bila air coolant itu kering kalau kamu tidak tahu kamu menggunakan motor itu secara harian itulah yang menyebabkan piston itu akan melecur dan banyak juga penyebab apa piston ini melecur kadang motor ini mengalami knocking itu boleh juga menjadi punca piston itu melecur ya jadi kamu kena cari tahu lah apa punca itu tapi sekarang ini kita sudah tahu masalah motor ini piston dia melecur akibat air coolant itu selalu kering selalu kering dan dia menggunakan motor ini secara harian jadi suhu sendis terlalu panas itu yang mengibatkan piston itu melecur secara tiba-tiba terlalu panas ataupun compression dia terlalu tinggi terlalu besar jadi itu yang mengibatkan juga piston itu melecur dan kamu tengok sendiri kondisi piston dia macam mana dia melecur bagian tepi jadi kalau piston dia ini bocor seperti mana yang kita tunjukkan ini itu yang mengakibatkan motor ini lost compression lah kita kick pun tidak ada tindak balas terasa lembut dan motor itu secara automatik tidak dapat dihidupkan dan bab seal ini kita kena ganti juga sekali lah kita ganti sebab kita tidak mau nanti kita sudah pasang motor ini akan timbul lagi masalah jadi kita kena ganti lah sebab motor ini belum pernah ganti lagi dia punya seal masih ori lagi cuma seal ini sudah agak kembang sikit mungkin akibatkan motor ini terlalu panas jadi seal pun dia kembang dan piston dia memang sudah bocor jadi yang ini kita boleh ganti piston dia block dia ini kita masih boleh guna yang asal lagi masih boleh guna yang asal CS62 cuma piston dia ini kita kena ganti kita kena cari tapi oleh karena owner suruh aku ganti block lain jadi disini kita ganti lah block dia yang sekali piston dia dan ini aku gunakan block FZ block FZ block FZ yang hori yang original size standard jadi disini kita gunakan block FZ lah kita akan tunjukkan block FZ ini yang yang itu itu yang yang itu yang yang itu yang itu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton